Tinggalkan dunia hiburan, Feral Bramasta ungkap komitmennya usai dilantik jadi anggota DPR RI. Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik pada selasa 1 Oktober di gedung DPR-MPR DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Acara pelantikan ini menjadi sorotan publik, terutama karena di antara anggota DPR terpilih, terdapat 24 artis yang berhasil melenggang ke kursi parlemen. Mereka terpilih melalui pemilu 2024 sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 1206 tahun 2024. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Feral Bramasta. Artis yang dikenal melalui karirnya di dunia sinetron ini, sekarang resmi dilantik sebagai anggota DPR RI setelah sukses mengumpulkan 94.810 suara di Dapil Jawa Barat 7 melalui Partai Amanat Nasional. Langkah Feral masuk ke dunia politik bukanlah hal yang tiba-tiba. Putra sulung Fena Melinda ini mengaku sudah lama tertarik terjun ke politik, mengikuti jejak sang ibu yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR Feral Bramasta mengungkapkan perasaannya saat dilantik. Baginya, prosesi sumpah jabatan tersebut menjadi momen yang tidak terlupakan. Feral juga menceritakan pengalamannya saat menemani sang ibu, Fena Melinda, dilantik sebagai anggota DPR RI sekitar 10 tahun lalu. Kini, situasinya berbalik. 10 tahun yang lalu saya di gedung itu menemani mama Fena yang dilantik, dan ternyata fast forward 10 tahun kemudian tidak menyangka saya yang akan dilantik dan malah gantian ditemani oleh kedua orang tua saya, jelasnya. Bukan hanya rasa syukur yang dirasakan Feral, tetapi ia juga menyadari beban dan tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya sebagai wakil rakyat. Feral menegaskan komitmennya untuk fokus menjalankan tugas di parlemen dengan meninggalkan aktivitasnya di dunia hiburan untuk sementara. Feral mengaku siap menjalani tugas sebagai anggota DPR dengan sepenuh hati. Ia bertekad untuk turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat di dapilnya dan memperbaiki citra wakil rakyat yang sempat rusak akibat ulah beberapa oknum pejabat. Meski sudah resmi menjadi anggota DPR, Feral belum bisa bicara banyak mengenai program kerjanya. Penentuan tugas dan komisi di parlemen akan diputuskan dalam rapat fraksi bersama partai. Di sisi lain, Feral juga memastikan bahwa dirinya akan berhenti sementara dari kegiatan sinetron yang sudah membesarkan namanya. Ia berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat tanpa terganggu oleh syuting. Feral juga menambahkan, ia belum mengetahui secara pasti fasilitas negara apa saja yang akan ia terima sebagai anggota DPR. Meski begitu, mantan kekasih Natasha Wilona ini berjanji tidak akan mengambil gaji selama satu tahun pertama masa jabatannya. Hal itu menjadi bentuk komitmen untuk mengabdi pada rakyat. Terima kasih telah menonton!